Intro Soal Kisru politiknya kita sudah menduga bahwa ini akan menjadi panjang. Setidaknya sampai akhir tahun ini kita masih akan menikmati riuh rendah, sumbang, nyaring, jernih suara soal Kisru ini. Dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri SDM sudah dimanfaatkan dengan tertentu dan berharap Menteri SDM Sudirman Said segera sadar atas apa yang dilakukannya. Wakil Ketua DPR menilai tindakan yang dilakukan oleh Sudirman Said di luar kapasitas sebagai Menteri. Politisi PKS juga menduga ada strategi elit politik di balik kasus ini. Karena itu Pak Adi menghimbau setia Novanto untuk tidak memaknai persoalannya secara pribadi. Dan dengan demikian Ketua DPR memaafkan tidak melaporkan balik tindakan Sudirman. Sudirman Said diminta sadar karena telah melakukan perbuatan ilegal. Karena Pak Sudirman sendiri terjebak menggunakan kop negara untuk sesuatu yang sebetulnya sifatnya pribadi. Kasus ini kan jadi punya makna sensasional karena yang melaporkan burung Garuda. Kalau tidak ada burung Garudanya kan mana bisa. Ini kan burung Garuda dan burung Garuda ini seperti dalam tanda petik bersekongkol dengan perusahaan asing. Itu juga yang menjadi persoalan. Sehingga Pak Sudirman sendiri terbelit oleh begitu banyak persoalan. Dan ya itulah karena ketidaktahuan dia jadi faktor mengatakan ya kita gak ada masalah pribadi disini. Karena itu dia memaafkan kelancangan dari Pak Sudirman. Dan mudah-mudahan Pak Sudirman paham bahwa ini dia... Urusan politik ini kita sekali lagi belum bisa menebak sampai seberapa jauh aliran dan seberapa deras aliran yang andaikan itu adalah air. Tadi kita baru bicara soal sisi pengemasan ya bagaimana aduan disampaikan. Soal kontennya sendiri ada belum menyinggung. Iya kan begini. Di dalam hukum acara ya ada hukum formil untuk MKD itu. Kan ada step-step yang harus ditempuh gitu. Jadi kalau suatu pengaduan itu dia harusnya diawali dengan verifikasi. Jadi verifikasi formil dan verifikasi material. Dalam verifikasi itulah baru dalam rapat MKD diputus. Apakah misalnya pengadunya punya legal standing atau tidak. Ini kan enggak. Pokoknya langsung diterima pengaduan. Langsung disahkan aja. Karena dukungan publik luar biasa juga. Enggak boleh. Tapi hukum acara itu enggak boleh. Kita enggak boleh bernegara itu hanya dengan cara begitu. Kalau caranya begitu buat apa? Kita buat aturan. Yang kedua juga ada verifikasi material. Yaitu terkait dengan alat buktinya sendiri. Nah sekarang ini sudah terlampau cepat melompatnya gitu. Saya cuma khawatir, Mbak Tina, begini. Kalau dengan kasus ini, dengan mudahnya setiap orang termasuk pejabat negara diperbolehkan masuk ke lembaga DPR, maka sebagai primary organnya si DPR ini, organ utama konstitusi, ini dengan mudahnya bisa dihancurleburkan dengan, misalnya, setiap orang menyampaikan aja. Tinggal suruh orang, saya suruh. Eh, laporkan Pak Efenis mulut. Eh, laporkan Pak Setinovand. Eh, laporkan si X. Laporkan si Y. Pokoknya setiap hari. Tapi saya mau ngingetin Anda, ini kan bagian dari peta politik delegitimasi each other. Bagian dari saling mendelegitimasi para pihak. Apalagi. The winner takes all. Apalagi kalau misalnya di dalam DPR sendiri kita tahu kan ada polarisasi politik yang dicetajam. Saya baru mau ngomong gitu ke Pak Efenis nih, soal jauh mana, aliran dan seberapa deras. Jadi gelanggang politik untuk berantem di situ. Kita paham bahwa ini gelanggang politik yang di internal masing-masing partai pun bisa jadi tidak pada posisi yang sepakat. Terutama untuk partai penduduk umur perintah. Partai Anda lah. Partai utama penduduk umur perintah PDI Perjuangan. Kalau yang lain misalnya, Golkar habis-habisan. Dibela Setinovanto tentunya. Gerindra juga ada di sana. PKS ada di sana. Meskipun di MKD terbelah lah. PDI Perjuangan pada posisi mana sebetulnya dalam kasus ini? Ya kalau kami sebenarnya ingin jernih ya, bahwa ada dugaan oleh pihak, bahwa ada yang melanggar kepatutan, ngonggol, diproses. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada juga persoalan yang jauh lebih penting dari itu. Soal pre-port itu sendiri. Nah jadi, kalau ini diampur-adukan. Jadi PDI Perjuangan solid nggak soal urusan pre-portnya? Solid untuk tegakan undang-undang. Jadi kita ini kan melihat lah. Kalau ini saya... Jadi nggak ada pro Sudirman Said, pro Setinovanto di PDI Perjuangan? Nggak ada pro-pro panjang kontrak, pro... Nah ini akhirnya memang skenario skripnya dari Rini ini memang luar biasa. Berhasil. Jadi Anda anggap ini skenario-nya Menteri BUMN ini? Oh iya, iya jelas. Tapi kan Menteri BUMN itu kesayangannya Presiden, berarti Presiden dong dibaliknya. Ini kan puncaknya ini kan ketika gagalnya PMN itu disetujui di APBN, ini makanya di DPR juga terbelah. Ada yang sudah mungkin, ya sudah dapat manis-manis. Di DPR atau di PDI Perjuangan yang terbelah? Dan di DPR. Ini kan sudah jauh ini. Sudah ada yang terajut hubungan kemesraan juga ya. Anda mungkin karena nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak mesra kali ya? Ya siapa yang mau ngajak saya kayak begini? Bang Nur sih, ini kan kalau tadi dugaan Bang Said bahwa perekaman itu adalah sebuah kesengajaan. Bukan misalnya baru bertemu dan kepikir, ah rekam yuk gitu. Tapi sebuah perencanaan. Lalu kalau ternyata petinggi free portnya adalah mantan petinggi badan intelijen, yang kita tahu bahwa intelijen itu cuma punya single client, single user yang adalah Presiden. Ini kan jadi mengacaukan setidaknya konstruksi berpikir minimal saya gitu. Yang biasanya belain kepentingan Presiden yang namanya adalah negara, kok jadi malah bantuin yang kira-kira mau cawe-cawein negara. Apa ini pembinaan negaranya nggak tahu atau gimana menurut abang kalau ngelihat konstruksi urutan peristiwanya? Urutan peristiwanya adalah tadi yang dilewati oleh AINews. Pertama, Februari sudah terjadi pertemuan Presiden-Oke Presiden dengan DPR untuk membicarakan free port. Baru bertemu, tiga kali pertemuan dengan pihak free port dengan Setia Nefanto dan kawan-kawan posisinya. Baru berikutnya terjadi MOU 25 Juli. Baru berikutnya keluar surat 31 Agustus. Free port tidak beri tingkat baik, free port tidak taat pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerva. Baru berikutnya keluar suratnya Surirman Said, 7 Oktober yang diawali dengan pertemuan di sana tiga orang. Baru berikutnya keluar dari Landi 18 November dari Dirjen Minerva yang menyatakan selanjutkan operasi. Nah sekarang kita ambil fokus pada pertemuan tiga kali. Yang pertemuan tiga kali itu ada rekamannya. Pertanyaan pertama, kenapa ada motif merekam? Ini esensi nih, kenapa ada motif merekam? Dan kemana arah rekaman ini maksudnya dikeremkan? Yang kedua, bagaimana Surirman Said bisa mendapatkan transkrip dan rekaman? Dan kenapa didaya gunakan untuk masuk ke sana? Dengan maksud apa mendaya gunakan itu? Gitu loh pertanyaan-pertanyaan dikerem. Berikutnya, bagaimana rekaman dengan sengaja ditranskripkan lalu kemudian diserahkan? Dengan motif apa lagi nih posisinya? Ini tiga wilayah. Wilayah keempat, baru masuk ke pertanyaan Anda. Ini model kerja intelijen, rekaman model begini. Sekarang model kerja intelijen kayak gini dimanfaatkan dalam rangka, sebutlah katakan, menjatuhkan Setia Novanto dan kawan-kawan yang ada di sana. Padahal yang minta saham bukan Setia Novanto kalau merekamah. Lebih banyak pada perusahaan Riza. Bahkan lebih banyak pada posisi bagaimana Riza Halid sebagai strateg di sana, posisinya kalau pakai bacaan transkrip posisinya. Saya bilang, Setia Novanto memang pernah lakunya dari dulu calok. Itu kisah Nuddinur sih ngomong. Dan itu bukan sekarang. Nah sekarang masalahnya menjadi apa kalau kita lihat konstruksi ini? Konstruksinya menjadi yang harus kita tahu, rekaman ini motifnya sendiri harus dibongkar, transkripnya sendiri harus dibongkar, yang kedua penyerahannya sendiri harus dibongkar motifnya. Jadi belum pada tindakannya, motifnya dulu harus dikerjain. Tindakannya menyerahkan, tindakannya merekam. Tapi motifnya apa? Tindak, saya biar seru ya, saya justru kenapa ngatakan tadi, eh blessing ya, kalau gak ada ini kejadian Novanto Riza ini, gak ketahuan ini, hantu blau ini. Itu blau ini ya? Iya, bayangkan. Hantu blaunya yang mananya ini? Ini Sudirman Said, katanya sudah direstu oleh Pak Jokowi. Kita ntar klarifikasi, sebentar. Kita klarifikasi, benar Presiden memberikan arahan kepada Sudirman Said? Kalau iya, luar biasa ini. Ini perkara ketatanegaraan ini. Kalau tidak, berarti Sudirman Said main sendiri? Oh iya harus segera dong, dipecat dan dibawa ke pengadilan. Karena itu saya ingat. Bidana ini, ini harus pertaruhan. Loh iya bidana dong, berarti dia membohongi dong. Jelas-jelas ini. Jadi malah dia nyatut nama Presiden berarti? Loh iya dong. Loh iya dong, jangan dia bersanduara ini. Siapa ngelaporin siapa, siapa diapain siapa? Karena itu, saya mengatakan, untung ada Novanto. Bayangkan kalau nggak ada kejadian dari Novanto, ini bagi saya ya. Saya mengambil positifnya. Kalau nggak, nggak kebuka ini semua. Tapi gini, andaikan ini adalah upaya untuk mengalihkan isu utama, bukankah untuk Sudirman Said juga beresiko? Beresiko bahwa ada orang-orang seperti Bapak-Bapak Irma. Ini yang melihat ada motif di baliknya. Ini kan gerbong besar ini. Sudirman ini kan hanya menjadi striker di depan. Dia mengambil posisi, karena ini emang risk taker dari awal. Orang yang pengambil risk taker. Nah ini kan orangnya Ari Sumarno nih. Ini memang binaan emang di... Tapi saya pernah tanya sama pas Bapak Irma Said, dia bilang dia bukan orang siapa-siapa. Ah iya, harus dong. Harus begitu dong. Itu yang saya bilang. Kalau saya ngeliatnya begini, lagi-lagi yuk kita istilah saya begini. Yuk kita dudukin masalah pada tempatnya. Pada cerita motif rekaman dengan beberapa frekuensi pertemuan. Itu dikita tempatkan sebagai sebuah peristiwa ketatanegaran sendiri. Pada peristiwa kemudian surat keluar 7 Oktober dengan arahan bahwa silahkan MNSD mencari solusi atas kepentingan preport. Dan kemudian isinya di dalam menjanjikan tentang penataan regulasi. Lalu kemudian keluar surat 18 November pengijian operasi. Itu peristiwa tersendiri. Tapi kan Presiden Duffer bilang gak akan perpanjang kontrak gitu loh. Loh buktinya keluar surat 18 November. Kan pembicaraan 6 Oktober itu. Iya jadinya. Makanya siapa yang dusta di antara mereka, ya kita tunggu. Kita tunggu dari langsung, dari statement Presiden. Dan kalau dusta apa implikasinya terhadap Presiden? Proses itu gak berhenti di MKD saja. Jadi yang punya kewenangan misalnya, untuk mengetahui lebih dalam ini bukan cuma MKD. DPR juga bisa saja mau pakai interpelasi. Oh bisa, kami juga bisa menggunakan itu. Karena memang ada hal yang biasa. Ini lombornya interpelasi ini. Memang cara bernegara begitu. Tata negara itu. Tata negara itu pengatur. Jadi kalau Presiden punya tiket baik, bahwa saya akan hadir jika dipanggil oleh negara. Lebih kacau lagi. Lebih kacau lagi. Misalnya ya. Mari kita rehatikan segmen terakhir. Saat lagi. Terima kasih.